Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Pusat Studi Integrasi Islam dan Sain, Dr. Muhammad Yahya Yang saya hormati dan saya takdimi senior saya, guru saya, Dr. G. H. Mughlis Hanafi Dr. G. H. Mughlis Hanafi, serta Dr. G. H. Abdul Wabur Maimun Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat melalui webinar Ada beberapa hal ini yang terkait dengan tafsir ilmi Karena pembicaraannya terkait dengan sejarah, historis, juga metode dan sebagainya Saya ingin memulainya dengan membicarakan tentang tafsir ilmi dan ijaz al-ilmi Tentu antara keduanya sangat berbeda Yang pertama tafsir ilmi adalah tafsir yang menjelaskan makna-makna Al-Quran Berdasarkan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan Dengan cara menyimpulkan gandungan ilmiah ayat sesuai perangkat analisis keilmuan modern Nah tafsir ilmi berusaha Menghubungkan dan mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan riset empiris Berdasarkan kemampuan manusia sesuai kaedah-kaedah yang telah ditentukan Tafsir ilmi juga berusaha untuk menyimpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari Al-Quran Nah ini berbeda dengan ijaz al-ilmi Yang merupakan isyarat-isyarat Al-Quran yang mendahului penemuan-penemuan ilmiah modern di berbagai ranah keilmuan Jadi tafsir ilmi sebenarnya adalah pengantar menuju ijaz ilmi Di prosesnya itu dinamakan tafsir ilmi Nanti hasilnya yang sudah terbukti dan sudah diakurat kebenarannya Bisa menjadi sebagian dari ijaz ilmi Jadi tafsir ilmi adalah ranah istihadi Bisa salah dan bisa benar Sebagaimana hasil istihad Dan ketika sudah terbukti secara faktual Maka bisa masuk kategori ijaz ilmi Ini sedikit tentang tafsir ilmi dan ijaz Nah tafsir ilmi ini bukanlah sesuatu yang bedah Jadi bukan hal yang baru sebenarnya Kalau kita runut sejarah penafsiran Al-Quran Kita akan menemukan akar-akar penafsiran ilmiah Yang mendahului atau yang sudah ada sejarah Rasulullah Para sahabat juga tabiin dan generasi-generasi selanjutnya Saya ingin mulai pembicaraan tentang sejarah ini Pada masa Nabi Muhammad Serta bahasa sohabat dan tabiin Atau masa awal Islam Ilmu yang berkembang pada zaman ini adalah ilmu tentang nasab Ilmu tentang mimpi, ilmu tentang ramalan Berdasarkan planet, berdasarkan bintang dan kubusan galaksi Ketika Al-Quran diturunkan Nabi bertugas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal Muskil beberapa rahasia kandungan Al-Quran Yang semuanya bersumber dari wahyu Nah di antara penjelasan ilmiah Jadi Nabi juga pernah diriwayatkan oleh para sahabat Menjelaskan sebuah ayat dengan penjelasan yang dekat Dengan penjelasan ilmiah Yaitu ketika beliau menjelaskan ayat yang berbunyi Beliau menjelaskan bahwa Jika Allah berganda menciptakan manusia Lalu terjadilah laki-laki mengumpuli istrinya Maka bertebaranlah air maninya dalam setiap otot dan urat sarafnya Lalu ketika masuk hari ketujuh Allah menghadirkan setiap nasab antara dia dan Adam Lalu Nabi membacakan ayat tersebut Ini di antara tafsir ilmi Yang diriwayatkan pernah disampaikan oleh Rasulullah Terkait dengan penciptaan manusia Nah para sahabat dan tabiin Sangat terinspirasi dengan penjelasan-penjelasan Nabi Yang sedemikian itu Dan bagaimana pola interaksi beliau dengan Al-Quran Sehingga beberapa sahabat menegaskan bahwa Segala sesuatu telah dijelaskan dalam Al-Quran Saya kutipkan misalkan pernyataan Ibn Mas'ud Yang mengatakan Barang siapa ingin mengetahui ilmunya generasi yang dahulu Dan generasi yang akan datang Hendaknya dia merenungkan Al-Quran Imam Masyruf generasi tabiin mengatakan Berang siapa senang mengetahui ilmu para pendahulu Dan yang akan datang Ilmu dunia dan akhirat Hendaknya dia merenungkan Surat Al-Waqiyah Al-Baqar bin Mujahid misalnya Mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta Pasti ada dalam Al-Quran Sehingga dia ditanya oleh teman-temannya Lalu mana ayat tentang penginapan Al-Kharnah Dia menjawab Ini ayat tentang penginapan Artinya para sahabat pada zaman itu Juga para tabiin Berusaha menggali makna-makna Yang ada di dalam Al-Quran Dikaitkan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka Bahkan kalau kita runut beberapa tafsir sahabat Di antara ada yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern Misalnya tafsir Ibnu Abbas Ketika beliau menjelaskan Ayat wa'i min syai'in illa'in danafaza'inuhu Waman naziluhu ila dikotari maklum Segala sesuatu ada timbangannya Dan yang kami turunkan ada ukurannya Ininya begitu Nah beliau menjelaskan begini Mana koso al-mat Ini tidak pernah berkurang Sejak diturunkan Allah Tetapi ada bumi yang lebih banyak hujannya Dibanding bumi yang lain Tetapi ukuran hujan sama Ini sangat sesuai dengan penemuan ilmiah modern Yang sudah kita baca bersama Bahwa setiap detik air menguap 16 ton Dan setiap detik pula ada hujan yang menurunkan 16 ton air Ini ada dalam tafsir-tafsir yang Tidak ada tahun yang lebih banyak hujannya Dibanding tahun yang lain Tetapi Allah membagi hujan itu Sebagaimana yang Allah inginkan Aman hahuna wa aman hahuna Tahun ini disini yang banyak hujannya Tahun lain di tanah yang banyak hujannya Tetapi ukuran hujan setiap tahun sama Ini sesuai dengan fakta ilmiah yang ditemukan pada saat ini Kemudian pada masa hilafah Abbasiyah Masa ini adalah awal mula kejayaan Gerakan pengembangan ilmu pengetahuan Perhadapan dan budaya Perkenalan dengan budaya-budaya Yunani Romawi dan India Mendorong semangat pengembangan pengetahuan Dalam pingkai kajian keagamaan Yang pertama adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali Bapak tahun 505 Secara spesifik Beliau menerangkan bahwa Semua ilmu para pendahulu Ada dalam Al-Quran Khususnya dalam kitab beliau yang terkenal Ihya Ulamuddin Dan juga kitab Jawahir Al-Quran Dalam Ihya Beliau menulis khusus tentang Al-Quran Dan menganjurkan untuk memahaminya Dan mentadaburinya Ada tulisan beliau Al-Ulumla nihaya talaha Wafil Quran Isyaratun ilama jamihah Intinya adalah Sebanyak ilmu-ilmu yang bisa digari Dada Al-Quran Menurut beliau Bahkan di dalam kitab Jawahir Al-Quran Di samping menyebutkan ilmu-ilmu agama Beliau juga menyebutkan Berbagai ilmu pengetahuan Seperti kedokteran Perbintangan Ilmu anatomi binatang Dan ilmu-ilmu yang lain Dengan mengatakan Bahwa ini bukan ilmu yang lepas dari Al-Quran Semuanya diambil dari Satu lautan Yang dinamakan Bah bihar ma'rifatillahi ta'ala Atau bahrul af'al Wahuwa bahrul af'al Itu penjelasan beliau dalam kitab Jawahir Al-Quran Kemudian setelah itu Ada Imam Ibn al-Arobi Bapak tahun 543 Dalam kitab beliau Beliau mengatakan bahwa ilmu Al-Quran terbagi tiga Ada Tawheed Ada Talkir Ada Ahkam Dan beliau memasukkan ilmu tentang hakikat mahluk Di dalam ilmu Tawheed Karena itu dalil ketawahitan Dalil menggunal Allah Ada penyataan beliau Kitabullah Wa sunnatu nabihi Bayanul ikuli ma'lum Fa'innal ukul Kanak khulikat musta'id Datikubulil ma'arif Watamayuzil haqa'i Bahwa Ya Quran ini penjelasan Pada setiap pengetahuan Ini ada dalam kitab beliau Qonun At-Ta'win Kemudian yang paling terkenal Dan dianggap sebagai Bapak ilmu pengetahuan Bapak tafsir ilmu pengetahuan Yaitu Imam Fahrazi Bapak tahun 606 Dalam kitab beliau Ma'fathirul ghaib Beliau mulai menerapkan Tafsir ilmu Sebatas yang saya ketahui Beliau menerapkan Penggunaan tafsir ilmi Dengan cara menggunakan Pengetahuan-pengetahuan Yang berkembang Pada zaman beliau Sebagai salah satu perangkat Menafsirkan Al-Quran Salah satu perangkat Dalam menafsirkan Al-Quran Dengan tujuan Mengujudkan Tujuan terbesar Al-Quran Yaitu sebagai petul Makanya dalam kitab beliau Ada astronomi Ada zoologi Ada anatomi Dan lain-lain Kemudian di masa Pemerintahan Mamalik Masa Mamalik ini Dikenal sebagai Masa kebangkitan Peradaban Islam Dan pasar peradaban Pasar kebudayaan Gerakan tafsir pada masa ini Semakin marah Lahirlah ulama-ulama Yang menyerukan Tafsir ilmi Menuliskannya Dan juga mempopulerkannya Perdebatan juga terjadi Pada masa ini Dimana disitu lahir Imam Syatibi Dapat tahun Tujuan Di dalam Penafsiran Al-Quran Tokoh-tokoh yang muncul Pada masa Mamalik ini Di antaranya adalah Imam Ibnu Surofoh Kemudian Al-Bayhaqi Bapak tahun 685 Hijriah Al-Fumi An-Nisaburi Kemudian Ibnu Adil Dan yang paling terkenal Menonjol pada Masa ini adalah Ibnu Abdel Fadwal Al-Mursi Bapak tahun 655 Hijriah Serta Imam Azharqasi Bapak tahun 794 Hijriah Dari Ibnu Abdel Fadwal Al-Mursi Beliau menegaskan bahwa Al-Quran Mengandung semua ilmu Generasi pendahulu Dan generasi mendatang Bahkan beliau menyebutkan Semua dasar-dasar produksi Dan nama-nama alat yang penting Serta jenis-jenis makanan Dan minuman Dan semua kejadian Yang menimpa makhluk Dikaitkan dengan ayat Bahwa tidak ada satu pun Yang kami luputkan Di dalam Al-Quran Kemudian Imam Azharqasi Menyebutkan dalam Kitab Al-Quran Bahwa semua ilmu Masuk dalam Aq'al dan sifat Allah Dan Aq'alnya Al-Ulum Kuluha Dakhilatun Fi Aq'alillah Wasifatihi Wakil Quran Syarhu Dha'bihi Wasifatihi Wa Aq'alihi Beliau juga membuat Fasal khusus Di dalam kitab beliau Kemudian Imam Suyuti Menegaskan pendapat Imam Azharqasi Bahwa Al-Quran Mengandung semua ilmu Pengetahuan Bahkan beliau membuat Fasal khusus Di dalam kitab Al-Quran itu Fil-Ulum Al-Mustambatoh Min Al-Quran Beberapa penjelasan Asyuti itu Dipaparkan dengan Lebih detail Dalam kitab Al-Iqlil Fi Istimbad At-Tanzil Juga disampaikannya Dalam kitab Muqtarkul Akron Fi Ijah Zil-Quran Kemudian Masa Usmani Selanjutkan Secara sejarah Pada masa ini Tokoh-tokoh yang konsen Di dalam pembahasan Ilmiah Al-Quran Adalah Imam Mahmud Al-Alusi Dalam tafsir Ruhul Ma'ani Kemudian Dr. Muhammad Al-Iskandarani Imam Al-Alusi Dalam kitabnya Ruhul Ma'ani Membicarakan Secara panjang lebar Masalah-masalah Alam semesta Beliau juga sering Menyebut perkataan-perkataan Ilmuwan Dan ahli hikmah Mendiskusikannya Untuk mendukungnya Atau membantahnya Juga mengkritisi Ilmu-ilmu yang berkembang Di Eropa Pada masa itu Kemudian Dr. Muhammad Al-Iskandarani Yang berapa tahun 1306 Hijriah Membicarakan Secara tematik Kandungan-kandungan ilmiah Dalam Al-Quran Yang bisa diraih Dari judul kitabnya Namanya adalah Kasul Asrar Al-Nuraniyah Fima Yata'alak Bil-Ajrom Al-Samawiyyah Wal-Ardiyyah Wal-Hayawana Wal-Jawahir Al-Ma'daniyah Kemudian Masa Modern Modern Sebelum 8-15 Masih saya Disitu ada Sayyid Ahmad Khan Dalam tafsirnya Beliau menegaskan Innal Islam Wata'alimahu La Tata'arot Ma'akwaninit Tawdiyah Islam Dan ajarannya Tidak bertentangan Dengan Kaedah Berkanun Hukum Tafsir Jus'amah Yang Baga'asusun Juga meningkat Beberapa Tafsir ilmi Di antaranya Ketika Mengkaji tentang Kalimat Tafsirul Bihar Tafsir ini Kata beliau adalah Adanya gempa Yang menggoncang Apa yang ada Di antara lautan Sehingga Bercampur Menjadi satu lautan Ia bermakna Meluap Karena masing-masing Masing lautan Meluap Dan bercampur Menjadi satu Mungkin seperti Tsunami Atau juga Bisa juga Bermakna Dasjiruha Bermakna Menyalahnya Lautan Dengan api Karena di perut bumi ini Ada panas api Yang muncul Karena terpecahnya Bumi Dan mentembus Permukaannya Artinya Artinya dia sudah Mulai menyelung Bahwa Menjelang kiamat Kemudian yang Paling terkenal Adalah Muhammad Tontowi Jawahari Dalam Tafsirnya Aljawahir Fi Tafsirul Quran Al-Mustamil Ala Aja'i Bi Bada'i Il-Maknunat Wa Zoro'i Bil-Ayat Il-Mahirat Nah Beliau Mengajak Dan mengajukan Umat besar Untuk mempelajari Ayat-ayat Allah Dengan menunjukkan Ilmu Alam Semesta Beliau menaksirkan Ayat-ayat Al-Quran Dengan metode Tafsir ilmi Berdasarkan teori Teori ilmiah Yang baru Dibukan pada Pada zaman beliau Misalnya Dalam Kalimat Awalam Yara'l Lajina Kafaru An-Nas Samawati Wal-Arbo Kanata Rabkon Bapata Penahuma Beliau menyukung Adanya Peristiwa Big Bang Nah ini Kalau kita Runtut Dalam Tafsir-tafsir Klasik Rokkon Itu artinya Langit Itu dulu Tidak bisa menurunkan Hujan Bumi Tidak bisa Lalu turunlah Hujan Dengan dibuka Bumi Itu lalu Tumpuhlah Tanaman-tanaman Itu kalau Tafsir klasik Begitu Kemudian Di abad 15 Hijriah Abad ini Tentu Sangat Banyak Sekali Tafsir-tafsir Yang muncul Yang bercorak Sainis Karena Kajian-kajian ilmiah Sudah mulai Banyak digalakkan Di berbagai seminar Internasional Konferensi Dan juga Di acara-acara Media sosial Baik Saya lanjutkan Pada abad 15 Hijriah Kitab Tafsir Yang muncul Di sini Yang berkaitan Dengan pengetahuan Adalah Al-Muntahab Di Tafsir Al-Quran Al-Gharim Yang disusun oleh Tim Di Majlis A'la Kementerian Wakaf Mesir Tafsir ini Menyebutkan Isarat-isarat Yang tergantung Dalam ayat-ayat ilmiah Di dalam Votnotnya Kemudian Secara tematik Muncul karya-karya Yang lain Di masa ini Tafsir ini Yang terkenal Tentu saja adalah Al-Ijaz Al-Ilmi Fil-Quran Al-Karim Karangan Dr. Zaglul Najjar Kemudian Kemudian Ada Al-Quran Yang Bu'ul-Ulum Wal-Ma'rifah Karya Ali Fikri Dan lain sebagainya Nah Ini beberapa sejarah Yang bisa saya sampaikan Tentang Tafsir ilmi Bagaimana perkembangannya Sampai saat ini Yang ingin saya sampaikan Tentang Dawabitnya Bagaimana Apakah bisa Tafsir ilmi itu Dikembangkan Sebenarnya Ada beberapa Hal yang harus Diperhatikan Ketika ingin Menafsirkan Al-Quran secara ilmiah Pertama Tentu berkaitan dengan Kriteria Mufasirnya Yang kedua Adalah Bagaimana produknya Nanti yang akan Dihasilkan Tentang kriteria Kriteria Yang pertama Tentu saja Niat ikhlas Karena Allah Ini sangat penting sekali Kemudian Adil Berahlak mulia Memiliki akhidah yang benar Kemudian Membebaskan Diri dari Faktor-faktor Yang mengurangi Objektifitas ilmiah Di dalam Tafsirnya Kemudian Menguasai perangkat Keilmuan Yang diperlukan Di dalam Memahami Atau Menasurkan Al-Quran Yang kelima Semangat yang kuat Untuk mengikuti Perkembangan ilmu pengetahuan Yang keenam Tenang Dan tidak Perlebihan Di dalam Mengaitkan Ayat Dengan ilmu pengetahuan Yang baru ditemukan Kemudian yang ketujuh Memahami Feksibilitas Ungkapan Al-Quran Sehingga Tidak mudah Menyalahkan Pemaknaan lain Yang bertentangan Dengan hasil Tafsirnya Berkaitan Dengan produk Tafsir ilmi Menurut saya Yang Semestinya Bisa diterima Adalah Kajian-kajian Di dalam Tafsir ini Sayogdianya Tidak mengalahkan Tujuan utama Turunnya Al-Quran Yaitu sebagai Hidayah dan Mujizah Kemudian Yang kedua Pemaparan Kajian ilmiah Dalam Tafsir Ditujukan Untuk Memperkuat Semangat Keagamaan Bagi muslim Dan Membela Akidah Mereka Di dalam Melawan Musuh-musuh Islam Kemudian Yang ketiga Kajian-kajian Tafsir ilmi Disebutkan Dalam rangka Memotivasi Umat Islam Untuk Bangkit Dan menunjukkan Kepada mereka Keagungan Al-Quran Jadi ada Faktor Motivasi Untuk Terus Menggali Makna-makna Yang ada Dalam Al-Quran Kemudian Yang keempat Hendaknya Pemaparan Tafsir-tafsir ilmi Ini Tidak Dianggap Sebagai Satu-satunya Maksud dari Teks Al-Quran Maksudnya Adalah Ia disebutkan Hanya Untuk Memperluas Makna Dan Sebagai Bukti Itu saja Sebenarnya Dengan catatan Jika Nanti Ditemukan Teori Baru Yang Bertentangan Maka Hal ini Tidak Mempengaruhi Kesucian Al-Quran Nah Ini Kaitannya Dengan Ijaz Ilmi Saya Beri contoh Misalkan Tentang Bulatnya Bumi Yang Ditemukan Galileo Itu ya Pada Tahun 1642 Masehi Ternyata Memang Kalau kita Baca Kita Tafsir Imam Pak Razi Sudah Pernah Mengatakan Demikian Kemudian Tafsir Ibn Arofah Juga Pernah Menyebutkan Demikian Kalau kita Lihat Tafsir Tafsir Yang Lain Kita Temukan Dalam Tafsir Al-Hazin Juga Ada Tafsir Abu Hayyan Juga Ada Meskipun Tidak Spesifik Mendukung Tapi Beliau Berusaha Mengkompromikan Menggabungkan Antara Tafsir Yang Mengatakan Bumi Itu Datar Dan Tafsir Yang Mengatakan Bumi Itu Bulat Biasanya Terkaitkan Dengan Ayat Ayat Yang Biasanya Disitu Kemudian Imam Al-Bekoi Juga Menegaskan Hal itu Ketika Menafsirkan Surat Al-Mulk Ayat 3 Menegaskan Bahwa Bumi Itu Bulat Artinya Di Hazanah Keilmuan Ulama-ulama Kita Sudah Mendahului Penemuan Galileo Yang Terjadi Pada Tahun 1600 Tersebut Nah Hanya Saja Pada Masa Masa Modern Kalau Kita Lihat Tafsir Tafsir Modern Tentang Al-Quran Memang Berbeda Mereka Berani Atau Mulai Menafsirkan Ayat-ayat Yang Mengandung Makna-makna Yang Terkait Dengan Hasil Pencapaian Atau Hasil Penemuan Modern Misalnya Bulatnya Bumi Itu Kalau Di Tafsir Modern Biasanya Tidak Dalam Ayat Wala Tafsir Kata Sebagai Tafsir Yang Klasik Tapi Mereka Dukung Lagi Dengan Kalimat Yuka Wiru Layla Al-Naha Misalkan Saya Temukan Dalam Tafsir Asha Rawi Dalam Kitab Beliau Mujizat Al-Quran Bila Menjelaskan Itu Dengan Menafsirkan Kawwaro Yuka Wiru Itu Artinya Menggulung Menggulung Itu Membentuk Sesuatu Menjadi Bulan Kemudian Dalam Kalimat Wal-Ardu Ba'adadalika Dahaha Ini Juga Ditafsirkan Bahwa Daha Itu Seperti Orang Membuat Adonan Dari Tepung Yang Kemudian Dibentuk Seperti Telur Artinya Dalam Kalimat Dahaha Itu Ada Makna Telur Disitu Ada Makna Bentuk Telur Nah Inilah Kemampuan Mufasir Modern Yang Menggali Makna Makna Yang Sudah Terkandung Sebenarnya Di dalam Al-Quran Secara Bahasa Tapi Pada Masa Klasik Makna Ini Dimunculkan Oleh Karena Itu Saya Ingin Mengakhiri Pemamaran Saya Ini Dengan Membicarakan Tentang Kekuatan Al-Quran Sebenarnya Adalah Tentang Motivasi Kekuatan Al-Quran Itu Pada Motivasi Dan Dorongan Dorongannya Untuk Memperhatikan Penciptaan Alam Semesta Sebagai Bukti Kebesaran Dan Keesahan Allah Kekuatannya Pada Anjurannya Pada Motivasinya Kemudian Ungkapan Al-Quran Itu Mengandung Keluasan Makna Ibtisa Al-Makna Hal ini Karena Dalam Al-Quran Ada Beberapa Makna Yang Secara Historis Bisa Dikatakan Belum Dimunculkan Pada Masa Awal Turun Al-Quran Meskipun Makna Tersebut Sudah Terkandung Di Dalam Lapad Imam Najib Ad-Tufi Dalam Al-Iksir Fi Ilmi Tafsir Mengatakan Bahwa Diharuskan Membawa Lapad Al-Quran Pada Semua Makna Yang Dikandungnya Selama Tidak Mengandung Pertentangan Atau Kontrafiksi Jadi Fain Ihtam Lalabdu Jami'aha Wa Am Kana Antaku Nam Murad Tan Min Wajab Ham Luhu Ala Jami'iha Ma Amkan Wajib Membawa Lapad Itu Pada Semua Makna Dikandungnya Jika Itu Memungkinkan Sawa Un Kana Ihtimal Luh Laha Musawian Aw Kana Fib Ba'diha Arjaha Min Ba'din Baik Pemaknaan Pada Yang Satu Lebih Kuat Yang Karena Kalo Diambil Salah Satu Saja Sama Dengan Ilho Atau Mengabekan Lapad Dan Ini Tidak Boleh Menurut Imam Najmat Tufi Oleh Karena Itu Ini Bisa Kita Kembangkan Bahwa Ungkapan Al-Quran Juga Mengandung Keakuratan Maka Ungkapan Al-Quran Mengandung Keakuratan Atau Dikotu Takbir Kata-kata Maraja Itu Maknanya Bisa Mencampur Bisa Melepaskan Membiarkan Arsalah Atau Kholatah Jadi Artinya Air Baik itu Air laut Maupun Air Sungai Atau Air Tawar Bisa Dicampurkan Oleh Allah Dalam Beberapa Tempat Juga Bisa Dibiarkan Sendiri Sendiri Jadi Marajal Bahro Ini Maksudnya Bisa Mencampur Bisa Dibiarkan Sendiri Sendiri Untuk Memberi Manfaat Sebagaimana Peranannya Masing-masing Nah Ini Dan saya ingin Mengakhiri Dengan Mengatakan Bahwa Ini Semua Yang Sudah Saya Sampaikan Tidak Berarti Bahwa Al-Quran Harus Dijadikan Sebagai Dasar Ilmu Pengetahuan Ini Tidak Berarti Al-Quran Harus Dijadikan Sebagai Dasar Ilmu Pengetahuan Atau Harus Memarnai Setiap Penemuan Ilmiah Tidak Tapi Ini Adalah Bukti Bahwa Al-Quran Sejalan Dengan Ilmu Pengetahuan Sehingga Tidak Perlu Lagi Ada Pertanyaan Boleh Tidak Tafsir Ilmi Itu Tidak Perlu Lagi Penyataan Seperti Itu Karena Hubungan Al-Quran Dengan Ilmu Pengetahuan Adalah Hubungan Antara Al-Mufasar Dan Al-Mufasir Katakanlah Al-Iniah Ini Sebagai Mufasir Al-Mufasar Adalah Al-Quran Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Tentu Saja Banyak Kurangan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh